Terima kasih. Terima kasih. Tinggal kita tarik saja seperti ini. Ya, karena ini belum terdownload, maka kalau mau gunakan opener 10 ini, kita harus download terlebih dahulu. Saya contohkan saja yang sudah terdownload. Misalnya ini. Ya, kita tempatkan saya di sini. Maka ini akan ada pembukanya. Ya, jadi pembukanya seperti ini. Nah, tinggal kita edit. Dengan mengklik dua kali, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa ganti. Misalnya, bisa kita tambahkan dengan tema. Misalnya, kelas 5, tema 6. Ya, kemudian judul temanya. Panas dan perpindahannya. Ya, kemudian kita kasih kecil. Ya, kita kecilkan ukurannya. Ya. Setelah itu, kita rapikan. Sampai dia betul-betul berada di rata tengah dengan cara mengklik ini. Ini ada tandanya. Supaya dia bisa betul-betul berada di tengah-tengah. Dan kita geser-geser. Ya. Kalau sahabat-sahabat cip menginginkan tulisannya berwarna, bisa pilih color-nya di sini. Misalnya warna kuning. Atau warna apa saja sesuai dengan selera bapak dan ibu huru hebat semua. Kalau saya biasanya sukanya yang ini karena agak terang. Ya, misalnya di sini. Kita masukkan subtema-nya. Subtema 1. Ya, kemudian kita warnai juga. Oke, seperti ini. Karena terlalu kecil, maka kita bisa tambahkan ukurannya. Dan bisa kita bold juga. Supaya lebih tebal tulisannya. Jadi, semua ini tergantung dari selera bapak dan ibu huru hebat semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini. Openers-nya sudah ada. Kita coba. Ya, ada pengantar sebelum masuk pada videonya. Nah, selain itu juga. Kita bisa menambahkan penutup. Jadi, selain Openers, kita juga bisa menambahkan penutup. Ya. Kita oke dulu. Kemudian kita masuk pada ini. Kalau tadi Openers, kalau kita masuk di end-nya atau di akhirnya, di penutup-nya. Kita bisa menggunakan yang ada di sini. Ya, saya akan contohkan satu. Ya, ini saja. Ya. Kita masukkan. Kemudian kita edit lagi. Kita tambah tulisan. Dengan cara mengklik dua kali. Ya, bisa kita isi di sini dengan Terima kasih. Ya, kemudian kita warnai. Terima kasih. Terima kasih. Terlah. Ya, telah menonton ya. Terima kasih. Kemudian kita warnai juga. Kemudian di sini bisa kita tambah dengan Sampai jumpa. Ya. Kita klik dua kali. Kita warnai seperti ini. Oke. Jadi, sudah ada Openers-nya. Sudah ada juga end-nya. Jadi, ada. Jadi, ada pembukanya. Ada juga closing-nya ya. Ada penutupnya. Nah, sahabat-sahabat chip. Jadi, setelah Openers dan closing-nya jadi. Selanjutnya, biar media pembelajaran kita Lebih menarik lagi. Kita tambahkan musik. Jadi, jika ingin membeli musik, Silahkan klik audio. Kemudian, di sini ada beberapa opsi musik Yang bisa dipilih. Ya, musik yang disiapkan oleh aplikasi. Nah. Selain itu, Sahabat-sahabat chip juga Bisa mengimport musik dari galerinya. Nah, selanjutnya, Saya akan coba Contohkan satu musik Yang saya akan masukkan di sini. Jadi, untuk pembaharan musiknya, Saya biasanya hanya Menyimpan musiknya Atau memberikan musik Hanya pada bagian intro saja Atau di Openers atau di Closing-nya. Karena, jika musiknya saya masukkan ke dalam Penyajian materinya, Biasanya, Peserta diri tidak terlalu fokus Mendengarkan penjelasan-penjelasannya. Jadi, Kali ini saya contohkan, Saya hanya memberikan musik pada Openers dan Closing-nya. Jadi, saya cut saja, Saya potong sampai sini, Kemudian, saya hapus. Ya. Jadi, musiknya saya kasih tinggi. Nah, kemudian, Begitu pula, Saya akan copy ini. Saya akan tampilkan Atau saya akan munculkan juga pada Closing-nya. Ya. Biar lebih menarik lagi. Iya. Dan, selanjutnya, Agar musiknya tidak terlalu Kedengaran terpisah. Karena di sini kan, Musiknya berakhir sebelum Penyajian materi mulai. Nah, saya akan turunkan Intensitas suaranya Ketika akan berhenti musiknya. Dengan cara, Kita tampilkan kursornya di sini Sampai muncul tanda panas Ke kanan dan ke kiri. Kemudian, kita geser ke kiri Sesuai dengan selera kita. Nah, Biar kedengaran tidak terlalu Terpisah antara Musik intro Dengan penyajian materi. Begitu pula dengan Closing. Biar tidak terlalu terpisah, Karena pada saat penyajian materi Tidak ada musiknya, Setelah Closing-nya ada musik, Maka kita turunkan Intensitas suaranya Atau volume-nya. Biar tidak terlalu Kedengaran terpisah. Ya. Nah, seperti itu Biasa yang bisa saya lakukan. Tapi kembali lagi Bahwa sesuai dengan Selera Bapak dan Ibu Guru Hebat semuanya. Ya, kita coba putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Maja. Selamat pagi anak-anak Maja semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak-bapak, Semoga semuanya sehat Dan tetap semangat. Jangan lupa untuk mempersiapkan Perhatikan perhatian-perhatian lulis Serta buku paket yang akan diperlukan. Oke, sahabat-sahabat chip semuanya. Sahabat-sahabat guru hebat semuanya. Sebelum kita ekspor videonya, Kita simpan videonya. Masih banyak fitur-fitur dari Aplikasi Filmora 9 Yang bisa kita tambahkan ke dalam Media pembelajaran yang kita buat di aplikasi ini. Namun, Pembelajar akan bahas pada part selanjutnya. Oleh karena itu, Aktifkan terus lonceng notifikasi Di channel Inspirasi Pendidikan Agar tidak ketinggalan dari video-video Terbaru yang akan saya upload. Semoga konten ini bermanfaat. Bagi sahabat-sahabat chip semua Untuk menambah hasanah media pembelajaran kita di kelas Agar peserta diri kita Lebih bersemangat lagi Dalam mengikuti pembelajaran kita. Ya, lebih dan kurangnya memandangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.